di tengah-tengah kita pembicara utama pada pagi hari ini, ya sore hari ini. Nah ini rasanya itu masih terasa pagi hari ini. Nah yaitu Mas Soni Wicaksono. Mas Soni Wicaksono ini sebenarnya adalah beliau sudah berpengalaman tentang perdataan big data ya. Data yang dimulai dari unstructured. Mungkin pengalaman beliau itu banyak banget. Nah sekarang ini aja beliau menjabat di dua perusahaan. Perusahaan pertama di AI Engineer Appdesk Technology. Yang kedua itu di data analysis skale.ai. Wah ini luar biasa ini Mas Soni. Padahal beliau baru lulus kemarin ya Mas ya. Nah mungkin tanpa berpanjang lebar, monggo Mas Soni untuk menyampaikan materi di hari ini. Oke, makasih Mas. Ini videonya di depan nggak Pak? Ya udah, udah aku rekam. Enggak Pak, anggap videonya saya gitu. Atau on-on nggak? Muka saya screen. Enggak, masanya mukanya saya di latihan gitu nggak? Terserah Mas Soni. Mas Soni kalau menginginkan untuk ngasih tahu nggak apa-apa. Kalau nggak, ya nggak apa-apa juga. Oke, kelihatan ya? Oh, pakai aja katanya. Oke, saya mulai ya. Oke, saya coba repeating-nya. Sudah kelihatan belum? Oke, sudah sih di layar pun. Ini yang lain gimana? Yang lain udah kelihatan? Sudah? Sudah ya? Oke. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama-sama. Baik, bersama-sama. Baik, bersama-sama. Model NLP menggunakan library space. Jadi, ada dua sesi. Nanti sesi pertamanya kita throw dulu tentang apa itu NLP, terus gimana menggunakan space. Terus nanti sesi duanya, kita baru mulai modding. Oke. NLP sendiri itu, oke, saya di sini pakai referensinya dari beberapa EPT dan buku dari Mas Atuhagiwara, yaitu AI engineer di Duolingo, terus Pak Alpan Fariski, dulu dosen saya, juga dosennya Rohman di Fasilkom Uji, terus sama buku Space and Language Processing dari dosen di Stanford, Jurafski. Oke, langsung set. Nah, sebenarnya itu mau apa yang kita bahas di sini. Jadi, saya mau bahas tentang insight dan ide dari NLP itu kayak apa, terus sub-area dari NLP yang bakalan saya kasih tahu, bahkan saya jelasin di sini itu kayak apa. Nah, motivasinya itu kenapa kita belajar NLP, misalnya itu kayak sekarang lagi musim-musimnya chatbot, gitu kan, terus, apa ya, bot yang bisa kita ajak untuk misalnya di mental health, misalnya kayak dalam beberapa hal, di mental health, mental health, atau beberapa juga di customer experience, itu udah pakai chatbot, gitu. Nah, itu salah satu ilmu sains yang yang mendasari di situ itu NLP pakai NLP. Kemudian juga kalau kita sering pakai Google Translate, itu pakai automatic translation-nya, dia dari NLP juga. Nah, yang akan kita bahas di sini itu pakai sentiment analysis. Bisa nggak sih kita kayak buat review text, gitu, cuma yang automatic dan pakai deployment, gitu. Karena nanti kita akan bicara metodenya, karena kalau kita bicara metode, ada banyak, misalnya kalau kita mau pakai metode pendekatan dari algoritma machine learning, atau pakai deployment yang udah pakai di run-up, yang lebih modern. Nah, NLP itu sendiri ya, Pak. NLP itu singkatannya natural language processing, gitu. Kadang sebenarnya, lebih ke NLPROP, gitu, biasanya, natural language processing, jadi, biar membedakan dengan NLP di psikologi, gitu, karena di situ ada neuro language juga, yang kayak motivasi dan lain-lain. Nah, kalau di NLP, di situ tuh lebih kayak kita menggunakannya, gimana penekatan language, tapi menggunakan machine. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan term-term lain tuh, ada juga, gitu, bisa pakai language technology, atau pakai language engineering, gitu. Nah, ini, misalnya kalau kita bandingin dengan other fields yang lain, kayak pakai linguistics, sebenarnya kalau di linguistics, ada juga setelahnya dengan computational linguistics, gitu. Nah, itu sebenarnya nggak bisa dikitasamakan, pakai NLP sama computational linguistics, itu sama itu, itu sebenarnya beda, udah beda, belum main. Karena kalau computational linguistics, itu kita mengkaji linguistics, tapi menggunakan komputer, kalau NLP, kita itu solving permasalahan linguistics dengan pendekatan komputer juga. tapi di situ beda, sudah beda ranah domain kajiannya. Nah, kita yang pakai kajian di komputer. Kenapa? Kenapa NLP itu sulit, gitu? Logistics processing itu sulit, kenapa? Jadi, kayak misalnya kita mau melihat nih, di sini ada contoh, misalnya kayak, kita membuat query, yang mengevaluasi database yang ada, yang secara terstruktur seperti ini. Nah, itu gimana misalnya? Jadi, memang kayak misalnya sekarang udah query, pakai SQL itu udah easy, udah gampang, ya. Kayak ordernya kayak apa, gitu. Cuman, gimana misalnya sih, ini tuh secara otomatik, gitu. Kita by speech, misalnya, atau by text, gitu. Dan itu akan di-recognize oleh sistem, oh, ini dia pengen mengambil raw ini dengan data ini, dan sekian-sekian. Nah, itu yang masih sangat susah. Terus, misalnya, atau kita lihat di sini. Saya ngasih contohnya dalam bahasa Inggris, karena kalau dalam bahasa Indonesia, saya rada, jujur, saya rada susah. Cuman, itu tantang-tangang. Makanya itu adalah tantangannya. Nah, kalau di sini kita lihat, misalnya dari termas 123, kalimat 123, kalau kalimat 123, how fast is the 5G, terus how fast will your room, my 5G arrive, and yang ketiga tuh, please tell me when I can expect the 5G order. Jadi, itu udah beda. Udah beda arti dan udah beda pengertian. Udah beda pengertian. Makanya, itu sulitnya di situ. Nah, ini, dari yang sulit itu, kita bagi, ada sub-areas di NLP yang memudahkan kita untuk melihat domain mana dari NLP yang masalah ini tuh akan kita teknologi. Apakah dari segi morfologinya, dari segi sintetiknya, simetiknya, dan atau praktik. Gitu. Nah, kalau dari segi dari segi words, kita bisa melihat bahwa kita tuh, solvingnya di situ tuh kayak konsep yang yang bergurung dengan word. Kayak konetiknya, aporologinya, morfologinya, dan algoritma yang digunakan untuk memprosesnya. kalau dari sub-area dari NLP itu sendiri. Dari segi sintetik, yaitu, sintetiknya biasanya lebih kayak mengenalkan part of speech dari frase structure dari gramarnya itu. Misalnya kayak, kita tahu dulu, kalau mungkin dari SD, kita belajar SMOK, ya, jadi predikat, J, kayak gitu. Nah, itu sintetiknya kayak apa. Jadi, pembagian struktur kata dari kalimat. Nah, jadi udah semakin naik, semetik dan pragmatik ini yang lebih susah. Nah, kalau dari semetik, tadi representing meaningnya, gitu. Kayak tadi, contohnya, yang di slide sebelumnya. Pragmatik juga. Nah, pragmatik ini yang sekarang banyak riset-risetnya dilakukan, gitu, dan terutama di mana caranya kita masuk ke AIG, artificial general, yang AIG, artificial general intelligence, gitu ya. yang misalnya membuat sistem yang udah paham dari segala bentuk aspek atau fenomena yang ada dalam realita. Nah, itu yang sekarang lagi berangkat ke sana dan sebenarnya masih jauh-jauh banget karena masih banyak payah hambatan dan masih banyak problem-problem yang sebenarnya belum solved, Mesin translation sendiri kan sebenarnya juga masih banyak problem yang belum solved, gitu, karena misalnya kalau kita mencoba untuk mentransliterasikan itu, dia cuma kadang-kadang by word, bukan sebagai dari semantiknya. Nah, di situ. Oke, dan kita selanjutnya, nah, di sini contohnya di setiap levelnya. Contohnya, kalau di sini kan kita melihatnya. Misalnya ada kata I saw a girl with a telescope. Nah, maksudnya di sini tuh misalnya ada yang ngomong gitu tuh, apakah dia melihat seorang perempuan dengan telescope, apa dia melihat perempuan yang menggunakan telescope, gitu. Nah, ini salah satu bentuk problem-nya, gitu. Kenapa dia susah? Nah, alasannya itu karena kita melihat kalimat ini tuh, kita nggak tahu rasa mana yang menggunakan telescope, gitu. Jadi, kalau secara teknikalnya kita tuh nggak tahu di panel tinggi tuh ada istilah prepositional phrase-nya atau PP modifis-nya. Jadi, makanya disebut, sebenarnya kalau di sini masalahnya disebut PP attachment, Jadi, contoh yang klasik dari problem sintetik yang mau giwiti itu. Jadi, kita melihat bahwa kalimat yang memiliki lebih dari satu interpretasi dan sebenarnya gimana itu tuh terstrukturnya kalimat itu. jadi kita bisa menginterpretasinya dalam bentuk, dalam banyak bentuk tergantung struktur dari kalimat yang kita percayai. Nah, itu salah satu bentuk permasalahnya. Nah, itu dari level sintetiknya. Kalau sekarang kita contoh, misalnya di SO4. Ini sebenarnya dari level bermasalah di level senantik. Jadi, misalnya kalau saya melihat di sini, kita tidak masalah misalnya subjek di sini itu AI and APN. Jadi, dan dikoneksikan dengan kata kerja SO. Cuman, kalau kita melihat jadi ini tidak ada masalah di sintetiknya. Cuman, kalau kita melihat artinya gitu. SO, kita bisa melihat bahwa dia punya dua pengertian. Jadi, satunya pasten, jadi to see, atau misalnya ada adanya itu kayak misalnya kita melihat similarity-nya juga ke bad. Bad itu bisa punya pengertian juga. Misalnya, apakah itu hewan jurnal yang terbang itu, atau itu kalau kita main apa namanya ya, ball yang main baseball, itu kan juga namanya bad. Nah, apakah ini itu kalimat yang mengandung bahwa saya itu mengobservasi sebahak lawan atau saya memotong bola dengan piece of wood, sepotong kayu. Nah, ini yang makanya disebut sebagai semestik embriguinya. Jadi, embrigui itu itu yang membuat bahasa itu kaya gitu. Dan, prosesnya jadi lebih menantang untuk risol. Jadi, kita nggak semangat-mangat untuk ngejalanin program atau compiler atau interpreter apapun itu yang hanya bisa memproses teks dan kita melihat nggak bisa. jadi kita harus melihat secara kompleksitas dari bahasa itu. Nah, lebih itu fokusnya di situ. Nah, kita melihat gimana sebenarnya AI, machine learning, deep learning, dan NLP itu posisinya. Jadi, kalau nggak terlalu jelas, saya jelasin aja. Kalau AI itu lebih broad-nya, lebih luas-nya. Jadi, kayak istilahnya yang bayunnya, yang dia itu concern untuk membuat sistem yang intelligence, yang memiliki kemampuan atau kapasitas bisa atau menjapai dengan menerima kasih. Jadi, dia punya wide range yang subfield-nya yang banyak, misalnya, kayak learning, natural language processing, pemutar vision, speech decognition, dan lain-lain. Nah, field ini juga memiliki subfield kayak reasoning, planning, pencarian, kayak gitu, dan banyak lainnya yang itu tuh mungkin masuk ke ranah machine learning atau natural language processing. Kalau machine learning, kita bisanya, kalau kemarin, misalnya, udah dibahas di sesi sebelumnya yang kemarin satu, sama mas, siapa namanya, man? Nah, itu dia lebih ke penjelasannya di machine learning yang, apa namanya, machine learning yang tradisional. Jadi, machine learning tradisional, jadi, kayak misalnya, apa sih sebenarnya machine learning itu kayak subfield dari artificial intelligence yang gimana kita mengimprove, meningkatkan algoritma komputer melalui experience dan data, gitu. Jadi, ini termasuk general function yang kayak mapping input output dari experience yang lalu, yang lalu-lalu atau yang kita kenal dengan supervised atau misalnya membuat hidden pattern dan structure dari data atau unsupervised learning, gitu, kayak klasifikasi dan lain-lain. Atau contohnya di drag enforcement learning juga, jadi, kayak kita membuat dynamic environment yang kita ngasih reward kalau misalnya si agent bisa belajar dengan bagus. Kalau dari deep learning sendiri, ini yang baru, yang baru, yang baru-baru 2013, sampai 2013 kemarin, dan sampai sekarang masih banyak di resep-nya. Nah, itu tuh penggunaan yaitu deep neural network yang modelnya disebut deep karena yaitu terdiri atas berbagai banyak layer. Nah, layer ini yang kayak sebenarnya fancy word-nya gitu dari substructure dari neural network. Nah, lapisan banyak layer itu, setiap layer-nya itu terjadi multi hidden perhitungan kompleks yang disitu terpresentasi data dan disitu terjadi relationship between antara input dan output-nya. Makanya kalau kita belajar deep learning atau istilahnya itu makanya disebut sebagai take box model. Jadi, kita tinggal masukin data, kita tinggal input tuning parameter keluar. Jadi, nggak perlu membuat feature extraction. Ada feature extraction-nya, cuman kita nggak terlalu sibuk disitu. Kita fokus ke spesie. kalau di spesie, sebenarnya spesie itu framework yang satu dari banyak framework yang sering saya gunakan untuk buat NLP model, karena saya lebih prefer spesie, karena satu, dia itu enteng banget, enteng banget, jadi kita nggak ribet untuk membuatnya, dan memang di-design untuk membuat NLP semakin mudah kalau kita mau belajar NLP. jadi misalnya kayak NLP itu dia fast intuitive juga, built-in model salah satunya, dan dia bisa buat rule, jadi nggak dulu kita harus buat model entering-nya, kita bisa tambahkan dengan rule, terus di-pre-training, ada pre-training-nya yang udah support dengan berbagai macam bahasa, Indonesia belum ada sih di Indonesia, Indonesia cuman udah ada, cuman dalam bentuk vectorizer-nya, kayak gitu, nah ini kalau di-dokumentasinya dia udah banyak di-support multi-layout-nya, terus dan enaknya kedua Python-nya, itu dalam artian dia di-design dan ditulis dalam bahasa pemrekaman Python, jadi features-nya itu banyak dan bisa kita gunakan. oke, pipeline-nya, pipeline-nya di-design itu dalam artian maksudnya komponen gitu, jadi bayangkan kalau kita tuh punya model, tapi model di-design itu dia itu terdiri dari banyak komponen, jadi misalnya alurnya itu kita masukin sebuah text, keluarannya itu bisa berbentuk banyak output gitu, misalnya nggak cuman entity-recognizer, jadi bisa nanti bisa sentimen, dia bisa parser, dependensi parser, dan lain-lain gitu. Nah, disitu tuh enaknya pakai spesies disitu, jadi kemudahannya kita nggak cuma dependensi dengan satu model, bisa, kita buat satu model duang, cuman dalam satu model itu kita bisa juga tambahkan model yang lain, jadi dalam satu vocab, dalam satu binary-nya itu sama, modelnya bisa banyak. Nah, disitu tuh ada urutannya gitu, sebenarnya ini nggak terlalu urutan gitu, cuman urutannya itu disini tuh kalau kita lihat text masuk di tokenizer, jadi kalau proses tokenizer-nya itu memotong kalimat, memotong kalimat ke dalam bentuk token-token-nya, terus, ini wajib banget, jadi sebelum dia masuk ke proses komponen utama kayak tagernya, parsernya, nair, dan lain-lain nanti, dia harus di tokenizer. Nah, komponen-komponen yang lain, yang kayak tagger, parser, nair, yaitu independen, independen dengan yang lain. Jadi misalnya fitur mid-tagger, itu tadi mempengaruhi fitur prediksi diner, dan sebaliknya, dan lain-lain. Jadi misalnya kalau sekarang ada urutannya tagger, misalnya disini contohnya tagger, parser, nair, ini bisa ditambah kayak misalnya nanti kita buat sentiment analysis, tapi, dia bentuk, main feature-nya itu classification atau text classification. Itu bisa, yang bentukannya dog, itu nanti bentuknya class object gitu, class prediksi object, yang dia tuh punya banyak punya banyak, bukan parameter, punya banyak keluaran, jadi misalnya kita mau ambil klasifikasi dari text itu apa, kita mau ambil tagger-nya apa, dan lain-lain. Nah, ini salah satu bentuk training-nya, gitu bentuk training-nya, jadi sebenarnya disitu ada update optimizer-nya, dan dia memang sebenarnya status-space itu yaitu statistical. Jadi, kalau contohnya, misalnya, part of speech tag, atau misalnya kita nanti mau buat entity prediction-nya, itu berdasarkan contoh model yang udah kita lihat, model yang udah lihat ketika training. Jadi, ketika kita nge-train model, kita tuh, ya, pertama butuh data, of course, termasuk text-nya, dan label-nya yang kita pengen kodit. Jadi, sebenarnya karena itu supervised juga. ketika model itu kita kasih unbuild text dan dia akan membuat prediksi. Jadi, apakah disitu kita tahu apakah dia akan membuat prediksi yang benar? Kalau dia salah, kita tinggal kasih feedback dengan prediksi yang salah. Dan itu tuh nanti pas kita nge-training, kita akan lihat loss function-nya. Jadi, yang disitu mengkalkulasi perbedaan antara training example-nya dengan expected output-nya yang seharusnya. Kita mau lihat misalnya operasinya ternyata dalam literasi 100 kali, literasi loss function-nya saya buat model itu masuk kecil. Kita lihat juga data setnya itu seberapa besar. Nanti kita lihat pas jadi kalau misalnya diferensi loss-nya semakin besar kita ketika nge-train berarti ada yang salah disitu. entah kita sebenarnya kalau pas nge-train data deploring model itu paling utama, paling penting itu adalah konsistensi data training dan termasuk juga size dari data training itu semakin besar dan semakin bagus, semakin konsisten, semakin bagus juga modelnya. Karena saya masih berpikiran kalau deploring sekarang ini apapun metodenya, apapun ininya dia itu masih data hammer gitu, butuh asupan data yang begitu bisa jadi untuk membuat model yang bagus. Jadi kalau pas nge-train model pun kita juga nggak mau si model itu cuman cuman apa namanya cuman apa ya cuman memorize gitu. Jadi ada istilahnya disitu tuh kayak misalnya kita nge-train banyak data identitas itu nah kita nggak mau misalnya model itu cuman tahu amazon atau facebook atau twitter itu sebagai company cuman kita juga mau tahu si amazon itu ada juga dalam konteks lain sebagai misalnya tempat atau namasum lain dan lain-lain gitu jadi kita mau data training yang kita dari awal udah harus buat data training yang representatif dengan data yang ingin kita proses dengan model apa yang ingin kita buat termasuk juga nanti kalau kita pas ngebuat ada ada istilahnya kayak apa ya katastrophic forgetting gitu gimana jadi model itu tuh nggak mengingat hal-hal yang udah dia belajarin gitu tapi dia juga harus tahu konteksnya dari yang apa dia udah belajarin dengan apa yang dia belajarin nanti yang sedang dipelajari nah kalau sekarang ada metode namanya transfer learning gitu jadi transfer learning itu menjawab kebutuhan kalau menjawab permasalahan kalau model yang data hungry itu model yang butuh data banyak itu kalau misalnya kita nggak ada atau kita cuma punya data set sedikit apakah bisa gitu buat nah ternyata udah ada kayak metode ini namanya transfer learning transfer learning itu ibaratnya kita punya model yang oke di misalnya apa contohnya model yang oke di question answering model yang 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 F1 scorenya akurasinya itu udah di atas 90% di task question answering apakah bisa kita cobain itu model itu dengan data 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 entitas decognize kita yang sedikit untuk membuat data nah itu udah ada metode-nya pakai transfer dan display sudah terpasuk juga mendukung format training dengan transfer cuma disitu dia harus butuh komputasi yang besar dan peranasannya gitu terus next nah tadi saya niput tentang ini ya tentang tebuk tentang apa namanya tadi optimizer eh kata stop it forgetting itu tuh ada istilahnya kalau di di planning drop code jadi drop code itu istilahnya kayak internal representasinya misalnya misalnya dia biar model itu biar enggak enggak terlalu mengingat fitur-fitur ini aja gitu jadi nanti setiap interasi kita kasih drop out misalnya 1 per 4 jadi dari 1 per 4 itu representasinya dia akan dihilangkan dihilangkan dari yang masuk dihilangkan dihilangkan jadi biar menyeluruh representasi yang dikenal model dan dia tidak overfitting hasilnya ini nah itu ini kumpulan-kungulan spesial lain serialisasi savingnya dia apa ya ada dua untuk jadi ada yang untuk vocabulary dan bentuk binary gitu dan dia menggunakan pick up untuk nyimpen object pattern ada juga yang nyimpen cipainan kalau misalnya kita nambahin rule bisa enggak bisa cipainan nanti itu akan menambah jadi di dokumen database-nya dia akan semakin besar jadi modalnya semakin besar output-nya size-nya nah apa yang kita buat disini saya akan coba kita nanti praktek bareng-bareng buat sentiment analysis tapi nanti kita coba juga dengan aplikasinya jadi biar bisa kita coba di rumah nanti teman-teman misalnya mau explore sendiri gitu jadi buat riset sendiri misalnya jadi biar kelihatan nah disini saya tambahkan juga nanti ada API-nya pakai streamlight jadi nanti saya tanggalan di browser gitu jalanin disitu modelnya udah ada tinggal teman-teman jalanin masukin teksnya keluar hasilnya nanti sentimen untuk yang kayak gini nanti nah bagi catatan sih kalau yang emang datanya itu saya buat sendiri gitu cuman 500 data set itu data data news jadi nanti kita pisah modelnya sendiri model sentiment jadi kalau model sentiment saya dapat dari github review di website female review produk di female daily.com sekarang ini mungkin praktis oke oke ngikutin mas pusing-pusing oke sekarang kita ke praktiknya oke oke kelihatan 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 mas oke kelihatan ya jadi teman-teman kalau misalnya udah masuk di website disini tinggal nanti di klik kayak tambahkan ke pintasan ke drive gitu jadi kalau ditambahkan ke pintasan ke drive nanti dia masuk ke drive di drive kita jadi 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 biar enak kalau teman-teman mau sebenarnya gak banyak sebenarnya kalau requirement library-nya kalau pas nge-train jadi misalnya saya cuma butuh disini itu spesies sama jason lines jason lines-nya itu untuk ngebuka data set yang udah saya buat jadi data setnya nanti bisa di cek segitu kita kita jalani nah ini udah karena saya tadi udah nge-charge jadi masih ada hasilnya terus disini juga sama nah ini kita itu ambil drive-nya dimana mas bebas kalau misalnya saya biasanya disini kalau saya tambahkannya disini di ini kan kan tadi dibagikan disini kan iya bitly apa maksudnya bitly apa lupa oh kan juga bitly apa sih juga training ada skot ma oh iya iya taruh di komentar oke oh iya siap kalau saya modelnya yaudah disini kita lihat tadi yang saya bilang lossesnya loss smerenya jadi semakin turunkan jadi kalau kita lihat kodenya disini saya gak tahu nih siapa yang ngejalanin saya benar-benar sendiri tau ya oke jadi kalau saya disini bad modelnya saya simpan di masalah id masalah nah disini kita buat dari blame karena kita belum punya kita belum punya modelnya jadi kita buat modelnya dari blame nah terus kita ngecek apakah dari itu udah ada di komponennya udah ada di komponennya yang kita buat kalau misalkan belum berarti ditambahkan komponennya dengan ini last through-nya posisi komponennya mau terserah mau di first atau di last through atau false terserah jadi bisa kalau misalnya udah ada ya kita tinggal lihat nah terus kita tambahkan nih annotation trend data get entities bentuknya bentuknya tuh kayak gini tadi data trainingnya ini kecepatan gak man oh enggak enggak masih bertukur bentuknya tuh kayak gini data trainingnya entities jadi ada text dia entities misalkan syakakan disini kita anotasikan sebagai person dengan staff label start labelnya dari sini posisi 7-17 nanti kalau teman-teman mau anotasi saya punya aplikasinya udah saya install nanti teman-teman bisa coba terus misalnya disini ada tips location London dan Berlin nah itu maksudnya dimana sama kayak gitu nah dan ditambahkan nah ini kita buat exceptionnya jadi biar karena kita cuman fokusnya nge-trainer kita tahu segala binarnya aja komponen yang lain kita gak usah ikut training terus disini random shuffle jadi biar kita ngeliat dapet training datanya berapa nah saya tuh udah buat disini data yang yang saya buat disini ada 500-an 400-500 terus saya ambil 85% sebagai training data 85% split-nya jadi 85% dari training data itu untuk training sebagai data yang di-train misalnya 15% untuk sebagai S nah disini kemudian udah kita interasi sama interasinya saya buat 100 kali makanya tadi saya bilang parameter dari learning itu training yang yang pernah ada hukum bangunya jadi risetnya itu juman kalau tidak udah buat algoritma yang pas juman nanti parameternya aja kita perbagi agar dapat model yang lebih kurat berbagi bagenya bagenya saya buat per bagenya 32 kali dalam satu iterasi itu ada 30 data yang diambil dari train data untuk di-train di-update disini representasi nah ini nilai transportnya saya setidak 0,4 jadi kalau 0,4 berarti tadi saya bilang cuman 4 per 10 atau berapa 4 per 10 nya itu dari feature yang sudah ada di model yang lagi di-trend itu di-kurang jadi biar dia nggak cuma apal data atau identitas itu aja tapi dia juga tahu pola-pola representasi yang lain misalnya dia nggak tahu cuman amazon sebagai company tapi dia juga tahu amazon itu ada sebagai sungai gitu kayak gitu nah ini losses nya semakin turun tapi ingat ini datanya karena masih kecil jadi sekitar 400 nah itu ya mungkin nanti akan ada kayak masih jelek juga hasilnya kayak beberapa entitas salah prediksi mungkin atau beberapa entitas yang nggak 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 prediksi ya belajar karena data ternyata kita pakai masih sedikit seperti itu ada yang ada keseluruhan pas menjalanin ya nggak itu modelnya bisa disimpan di drive nggak sih mas ya udah 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 set ke drive nggak maksudnya kita kita bikin model ner itu kan nah terus dari model yang udah kita bikin dari ner itu kita taruh di drive ini ya kita nanti saya simpen kan emang pad modelnya disini oke 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 jadi ada kita buat dua ner sama santibian nanti kita kan baru jalanin yang ner nah ini mari kita jalanin yang sepertinya karena jalanin di 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 koneksi juga kalau kita ngetrendi enaknya ngetrendi pakai Google kalau padahal kita bisa adjust kayak kita mau pakai komputasi tentu pakipi muka tpukah dan itu grafis gitu memang enaknya kalau koneksi loss kita ngetrendi lama-lama koneksinya loss gitu harus nong dari awal apalagi kalau misalnya ada ternyata ngembang mengelipatnya disitu jadi bisa kalau 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 misalnya kayak kita nggak punya komputer komputasi yang terlalu 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 butuh resource gede butuh GPU butuh kuda yang yang tinggi gitu kita bisa ngekalnya pakai di google kalau udah pakai GPU udah aman kayak semakin cepet komputasi yang prediksi yang kita jalan jalan ini cepet enggak saya kayaknya saya ngerasa kecepetan gitu tapi kalau kecepetan di 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 aman kan tapi aman 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 itu berarti kalau misal kita punya data dari pandes itu ya terus yaudah kita langsung predik apa namanya entity entity nya gitu dengan jumlah yang banyak kayak gitu bisa gak sih mas bisa maksudnya modelnya udah ada gitu misalnya ini hasil model yang kita mau buat prediksi dari setiap entitas di data pandas textnya gak bisa cuma diperhatikan lagi karena saya kan pakai data set data set news berita saya dapat dari teman gitu kita ngelakasi bareng itu senten-senten nya itu senten news jadi kalau misalnya senten news tiba-tiba kita kasih data twitter untuk diprediksi ya normal kalau kayak misalnya prediksinya ngacau atau banyak prediksi yang mis gitu gitu ada komentar nih suara mas ini agak kurang kenceng boleh dikenceng lagi mas suaranya udah dengeran jelas jelas efek speaker karya ya sorry oke nah ini contohnya kita udah ngetrain model udah selesai ya nah kita bisa ngeliat disini antitas hasil antitas ini misalnya kayak kita mau lihat tadi hasilnya kayak apa saya lupa untuk nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dia F1 skornya tinggi lumayan jadi dia perentitas kita ada sekitar 18 entity yang kita terakhir itu sekitar 18 level organisasi ORGU dapat 81 NORP dia dapat 86 NORP itu apa mas NORP itu kayak nasionality organization kalau bedanya ORG itu kayak company kalau itu contohnya kayak partai atau misalnya keluarga negaraan gitu event fact tuh disini facility facility masih jelek banget GPE GPE itu jelek juga GPE itu geographical apa wilayah administrasi gitu misalnya kayak nama Indonesia nama wilayah provinsi dan lain-lain gitu ada juga sebenarnya LOC lokasi itu kayak ya namanya nama lokasi misalnya bentukannya kayak bentuk nama sungai nama apa ya hutan gitu teman-teman bisa lihat aja disini disini spesifikasinya spesifikasi dari ada pengertian misalnya di 18 note 18 oke kita udah dapet angka skornya sekian dan kita ngetes pakai satu kata bisa cukup ini sekarang lagi ngetrend yang ini ya sentimen oke nah untuk yang sentimen saya ngambil data dari mbak Claudia di GitHub tadi saya bilang female daily reviewnya jadi bentuk saya langsung download aja disini ini gak simpan dulu di drive tapi saya download bentuknya kayak gini jadi ada 500 data saya tinggal split jadi kalau di beda kalau di dalam sentimen pakai test classification dispeksi kita saya pakai pendekatan yang lain sih ini jadi bentuk datanya juga beda jelas beda nah kita ngetrendnya itu nanti setiap update-nya setiap jalan iterasi itu kita ngeliat pakai kita cek fungsi F1 score-nya itu berapa misalnya dalam iterasi saya disini iterasinya sampai 100 juga kalau gak salah set 75 nah sampai selama 75 itu tuh kita ngeliat apakah F1 score dan loss-nya itu kalau F1 score-nya makin naik apa enggak loss-nya makin turun nah dia makin turun jadi sebenarnya ternyata F1 score-nya itu mentok di sekitar 0,77 tapi kita gak tahu nanti mungkin ada perubahan apa enggak sebenarnya kalau di stasi stasi gak enaknya itu beda kayak misalnya paketan surflow atau keras itu ada ada metode namanya early stopping gitu kalau early stopping itu kayak oke modelnya udah udah pas ya udah udah parameter yang paling cocok karena angkanya udah paling tinggi akurasinya paling besar dan paling bagus dia udah gak perlu ngetrend lanjut iterasinya nah itu kalau di spasing gak ada metode itu bisa dibuat cuman ya kita harus hardcode sendiri gitu modelnya hampir sama kalau model ngetrendnya prosesnya kita ngecek dulu yang mau bentuk komponen apa yang mau kita coba training kalau tadi kita ner kalau sekarang bentuknya namanya text gate text gate kita tambahkan dulu labelnya kita train disini page size nya 32 juga dari dengan 85% berarti sekitar 400 400an data training eh 80 kita sekitar segitu kita cek text gate itu 32 apa mas batch batchnya batchnya itu jadi kayak misalnya kita step iterasi kan ada 100 ya kan ya nah step iterasi itu kita masukkan data untuk trainingnya itu 32 32 jadi persen ya persen persentase bukan persentase 32 list datanya jadi misalkan train datanya 50 kan eh ada 500 atau 400 gitu ada iterasi sebanyak 100 kali cuman nanti step iterasi itu kita tuh gak langsung ngambil 400 datanya kita ambil per 32 gitu per 32 secara random cuman sama satu sekali jadi kita akan lihat nah disitu nanti kita cek juga score evalnya gitu kita kasih data eval eval textnya sama eval kategorinya jadi setiap hasil setiap iterasinya kita akan cek plus functionnya berapa terus dikasihkan dengan data evaluasinya sama textnya itu tuh dia prediksi ke evalnya itu berapa dibandingnya dengan kategorinya berapa salah berapa resisionnya 0,789 terus dia naik 818 terus turun jadi oh ternyata ini mentok mentoknya sekian 794 ada contoh kalibat misalnya aku suka banget sama ini dia dapat angka positif satu negatifnya dia ini ini udah jadi ini berarti makanya deep learning ya mas pakai metodenya pakai CNN kalau space itu pakai shallow jadi isinya cuma dua layer sama satu layer jadi gak banyak dan gak ribet dan size-nya yang dihasilkan itu gak gede kecuali bedanya dengan text blog itu gimana sih mas text blog itu kan sebenarnya cuma role based jadi kita text blog itu tuh kalau tidak salah setahu saya itu kan dia pakai parsing sintetik juga fiturnya jadi kayak ngelihat misalnya pakai bahasa inggris kan kelebihannya di bahasa inggris karena di desainnya memang dibuat feature extraction-nya itu pakai dari dependency parser dan parser tagger dari atau kelas kata dari bahasa inggris jadi misalnya untuk ngedeteksi apakah itu parser nya jadi simpelnya kita melihat aja dari hasil prediksi parser tagger atau dependency parser mana aja yang objek mana aja yang non mana aja tinggal nanti kita cari oh by roles nya oh ini nama person nya dari by token izing kalau pakai diperlaringkan dia metodenya udah beda lagi metodenya udah memang kita membuat vectorizer kan di setiap top n nya sequence nya itu di buat vektor disimpan di kamus setiap kamus nya itu nanti di update angka angkanya dengan representasi yang berbeda misalnya kayak person nama joko widodo itu kita punya angka vektor nya disimpan di kamus setiap joko widodo itu nanti akan di update ketika nemu pola joko widodo yang lain misalnya ada nama presiden joko widodo dia punya pola ini terus nanti di kalimat lain joko widodo sedang melakukan ini nah seperti itu atau misalnya joko widodo disitu kan sebagai person terus nanti ada pola lain misalnya joko widodo itu misalnya udah diabadikan sebagai nama jalan sebagai nama misalnya ada monumen itu kan dia dia bukan identitas sebagai person lagi dia udah beda identitas lagi itu nanti optimizernya atau fashion function yang harus diupdate dan updatenya itu by data yang terbaru kayak gitu kayak gitu man kebanyakan keren banget keren banget apa namanya ininya isinya gitu udah deep learning ya terus sekarang kita coba aja sekarang kita jalanin hasil model itu cuman kita pakai visualizer gitu ini udah saya tambahkan juga visualizernya disini tuh disini ada adpile ada requirement nya nah teman-teman mungkin bisa ini bisa di download aja kalau teman-teman saya ini disini kalau yang ini misalnya mau ngejalanin ini teman-teman saya mojibkan udah install environment sendiri atau misalnya punya environment gitu yang di komputernya nah oke sudah lihat update dulu oke misalnya udah kelihatan ya oke kelihatan saya tadi apa simpan di folder disini dokumen terus ada nlp zipnya hasil download dari big.de di drive tadi terus saya download disini oke sekarang kalau saya misalnya mau ngecek pengujian ini tapi dalam bentuk visualizer jadi biar lebih jelas itu biar bisa dipresentasikan gitu misalnya ke teman hasil resetnya atau apa disini misalnya saya saya punya environment namanya .dev terus saya sudah masuk ke directory nya misalnya saya juga aktifkan environment yang udah biasa main pas kita tahu requirement install requirement untuk jalan di lokal saya itu stream light sama spesie nah terus kita jalan ya kita kita jalanin aplikasinya nah udah kalau di cek aja nanti kita cek cek disini kawasnya nanti saya jelasin aja yang kode stream nanti disini ada dua model yang kita tambahkan misalkan saya mau ngecek isi fp nya simpel enak jadi kalau kelihatan disini jadi biasa kita nge-import stream spesie spesie kita pake di spesie untuk tampilan dari nernya nah pad modelnya kita pad modelnya tadi kan ada dua tool karena masih dalam satu jadi satu disitu ada id masalah ada masalah nah disini ada dua font package nya fungsi load model dari nama-nama yang kita misalkan pilih nanti masalah nya atau masalah nanti nanti tinggal load model pad modelnya apa pad model disini dengan nama model yang di return ini saya kasih default disini misalnya kalau kita load masalah ner default text nya untuk contoh ini kalau misalnya di masalah setting nya yang di load default text nya saya cek terus nah disini pengen cekannya kalau misalnya ner ada di nlp.net names nlp yang yang di load memudah kita load yang kita pilih nah dia akan nlp.mu �리 dari しい lp.eu data lainnya letalkan adrik nya apa aja nah kalau text text dengan sentiment kita nelit cs nya terus dikeluarkan dan sama scoring dari ketentanya ini masih yang login masih contohnya aja kalau kemampuan nanti coba jalankan biar kalau sebenarnya library extend lagi itu baru banget awal tahun semula atau akhir tahun 2019 ini contohnya bisa mencoba lagi bisa mencoba lagi bisa mencoba lagi ini keren wow serta sentimen kita update lagi yang sentimen kalau sentimen sama skemanya nanti kalau misalnya teman-teman mau explore lagi yang bener saya mau tambahkan tapi itu sentimen cuma data setnya apa news gitu news tapi sentimen atau yang formal untuk bahasanya karena kan saya nge-trainnya dua beda data set makanya saya pisahkan modelnya karena saya gak punya data set sentimen untuk news untuk bahasa-bahasa formal jadi saya bisa karena kalau misalnya saya jadikan satu itu nanti komponen itu akan jelek banget gitu hasilnya udah kelihatan karena udah beda format data set gak ngeliatin preprocessing sebenarnya kalau udah melalui deep learning itu gak perlu gak perlu melakukan preprocessing yang terlalu terlalu banyak gitu karena di deep learning sendiri nanti kalau udah dalam teman-teman udah ada banyak untuk mengendal misalnya OOV gitu jadi kayak bahasa-bahasa yang sebenarnya gak adaーい temperament mikroconnect yang kita tahu secara umum gitu kayak contohnya apa ya simbol-simbol yang dia tuh gak ada jadi aman, gak usah di-processing, gak usah dihilangkan misalnya kalau sekarang kan metode-metode yang lama misalnya kita mau sentiment analysis text-nya, kita reprocessing dulu kita hilangkan text-nya, kita hilangkan tagar-tagarnya kalau misalnya mau menggunakan deep learning, dia udah ada mekanisme yang kayak gitu bisa, misalnya biar kamu aman, pakai reprocessing juga bisa cuma itu ditakutkan, kalau misalnya gak menjeluruh, dia akan hilangkan feature ternyata dengan kata-kata itu ternyata jadi feature, kalau misalnya kita hilangkan, malah model itu gak tahu, ternyata di realitanya itu ada kalimat-kalimat yang seperti ini nah ini contohnya kalau misalkan saya ingin Mas, itu bisa di deploy di apa ya, kayak Microsoft Excel kayak gitu terus atau di apps lain gitu yang gampang kita pahami gak sih Mas? untuk deploy modelnya untuk deploy modelnya itu di mana? di deploy di? mungkin di apps yang sudah familiar sama kita gitu oh, maksudnya kayak misalnya stream live-nya gitu ya yang penting sih, yang penting kalau itu bisa di-overt pakai python ya aman karena kan itu pythonic kan emas kalau modelnya di deploy ke website bisa gak tuh? kan itu di localhost bisa bisa, padahal bahasanya bahasa python bisa, ya tergantung kalau misalnya teman-teman misalnya buat website terus websitenya itu apa ya kalau misalnya teman-teman pakai website yang python-based misalnya pakai framework jengku atau apa yang lain gitu yang menggunakan python ya udah aman dia tinggal tambahkan ini aja kan HTML rendernya tinggal di-serve aja kalau misalnya pakai bahasa lain emang harus pilih emang harus pilih hostingan juga ya harus pilih hostingannya yang bahasa python ya enggak, bisa aja bisa aja pakai ini cuman nanti yang kalau hostingannya masih pakai misalnya apa tuh PHP ya atau apa Node.js iya Node.js kalau Node.js masih bisa jadi kamu nanti tinggal buat script sendiri aja kayak misalnya javascript simple gitu yang dia ngambil dari hasil rendering dari sini kalau di space itu ada namanya display C saya ngebut display C display C display C itu kan saya nih di bagian sini ini tuh bentuknya sebenarnya dia udah emang ngebuka ke webserver khusus gitu cuman saya simpan dulu HTML hasilnya tuh biar di-replace biar dibuka dari sini nah ini kalau misalnya kamu nanti render pakai misalnya javascript sendiri bisa di sini atau misalnya pakai PHP kalau saya pakai PHP belum pernah tapi kayaknya bisa ya pakai PHP juga bisa pasti bisa yang udah jago saya nggak terlalu intung ke web development kalau Python masih oke cuman kalau udah javascript masih oke masih paham cuman kalau udah yang yang lama-lama penuh lama kayak lah yang lainnya PSP atau yang Go gitu saya belum tahu oke ya makasih oke Pak ya makasih berarti susah nggak bisa itu bisa bisa dicobain dulu aja dicoba dites nanti di oprek modenya di oprek terus atau misalnya pernah ada metode lain gitu misalnya website kamu gitu tuh menampilin website yang lain gitu jadi ditampilkan disitu oh iya iya itu mesti ada kalau mesti di HP mesti ada itu karena udah kamar udah enak banget kayak gini sih presentasinya ada pertanyaan juga bingung mananya aman bah keren banget kalau misal kita mau mendeploy ke bot itu bisa nggak bot bisa bisa jadi misalnya kamu botnya beti kan botnya misalnya kamu udah buat dulu botnya ya nanti nge-return misalnya nge-get apa misalnya bot misalnya contohnya saya mau buat bot yang disitu tuh kalimatnya biar dia tahu entitas apa aja yang kita masukkan gitu kan yaudah tapi sistem desainnya kan tinggal textnya itu yang dimasukkan sama user kita get terus yang udah di-get itu textnya kita masukkan ke modelnya hasil modelnya itu tuh tinggal ninta buat skemanya hasilnya entitasnya apa aja itu yang dimasukkan diri apa di pos ulang di pos balik ke si botnya gampang itu kalau kalau buat pakai ini rasa kayaknya teman-teman ini juga kaitan juga ini rasa bot ini ini sebenarnya udah template template based jadi teman-teman tinggal buat ini udah banyak yang pakai itu teman saya tesis juga pakai kayak gini tapi di line gitu jadi dia bisa di deploy ke bentuk itu buat berbasis Python mas ya berbasis Python oke setelah saya Python bisa banyak bahasa sih kayaknya ada note juga karena dia udah dapet dapet pendanaan gitu udah terkenal jadi dia udah terus code juga kan dibuka itu mas saya masih bingung untuk mendeploy dari model yang udah kita dapet nih dari Google Climb terus kita mau langkah-langkahnya yang tadi loh menuju ke apps apa tadi mas steamlight nah steamlight nah itu saya masih bingung mas boleh diulang lagi di bagian itu aja gak oke kalau kan sebenarnya kita habis nge-train nih kan nih disini kan abis train modelnya kan saya simpan disini padnya ada dua kan iya gak halo iya ada dua oke iya nah yang sentimen itu kan dia bentuknya text category dan disini modelnya terus yang near disini nah kalau misalnya kita mau nge-deploy nge-deploy berarti kita harus butuh environment yang dia itu support spesi makanya kalau misalnya saya deploy di steamlight saya manual library spesienya nah modelnya kita yang kita kita juga modelnya jangan lupa gitu kalau saya misalnya disini buat sidebar yang disitu kita bisa milik antara model near sama model sentiment ya ya disitu nanti kita disini tambahkan aja pas ke load model disini load model itu kan saya buat fungsinya dua load model disini itu sebenarnya ini fungsinya spesial load name kan cuman disini tuh load model ya itulah load name nya itu ini jadi bentukannya ada disini jadi pad modelnya dimana model namennya apa yang kita pilih hasilnya itu disini tuh kalau saya komen eh hasil hasil dari disini hasil 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 nlp text nya itu ee 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 dia akan mengeditam semua antitas semua antitas semua antitas yang menghasil semua antitasnya ee ee misalnya dia bentuknya text cat berarti ya dia dok 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 ini apa bentuknya saya lupa nah itu tadi dok dok kens gitu asal entitas hasil klasifikasinya ini ada pertanyaan nih Mas itu app-nya dibuka pakai apa ya Mas Sony sebelum itu juga bisa ya Iya kalau saya pake sebelah ini contohnya Hai atau misalnya pakai visual studio code Hai setelah teman-teman Hai prefer yang mana itu mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya lagi pada Mas Sony Oh ini materi ini keren banget ya Oh atau masanya untuk menambahkan materi apa keren banget ini ada yang tanyakan lagi teman-teman semua sebenarnya banyak sih Mas kalau saya mencernak dulu gitu ya belum dicoba dulu kan kalau udah dicoba pasti kebayang Oh ya gitu ya itu kayak tadi saya share dulu aja materinya saya pengen nge-sare kemarin materinya cuman belum belum jadi jadi belum yakin gitu karena saya mikirnya bahwa kemarin tuh soalnya pas pertama sama Rahman kira-kira materinya apa tuh bingung nah terus emang emang fokus saya di riset di deep learning jadi jadi ya fokusnya lebih kasih masih kalau misal labelinnya saya ganti nih bukan positif negatif misal kata-kata islami dengan kata-kata non-islami kayak gitu tuh yang harus kata-kata kata-kata sebelah mananya mas bisa man gampang itu mah misalnya kamu punya teks kan terus disini labelnya positif islami ya saya mau punya teks lagi label di sini namanya saling gitu kan ya ya nanti banyak kebanyakan orang islami ekonomi berarti tanpa harus di itu mas tanpa harus dibuat masih cari kata-kata yang merujuk kalau dia tuh itu emang islami kalau dia tuh nggak usah langsung representasi-representasi jadi kalau misalnya kamu data setnya lima ribu gitu lima ribu udah representatif menurut kamu ya udah itu tinggal tinggal di depan aja nggak usah buat kayak mana nih yang menunjukkan islami itu 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 udah digantikan karena kalau di burning itu pakai word-word representation itu loh keren banget jadi setiap jadi token-token yang ada di lima ribu datamu misalnya contohnya itu disimpan disimpan di di satu vocab yang dibuat pas dia ngebuat nah vocabnya itu dia punya vektor-vektor itu nanti yang akan dia itu setiap setiap kalinya tuh di setiap apa ya setiap ketika kita ngetrain itu akan di update kalau menemukan kata vektor itu yang memulai vektor itu tapi dalam pola yang lain itu jadi nggak perlu misalnya harus ditambahkan islami ini kata-kata menunjukkan islami ini kata nggak menunjukkan islami karena udah diganti pakai word representation ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mas Anwar San nyambung pertanyaan faktor di atas kode editor visual studio code nya itu di Max bisa oh Mas Sony ini saya mau tanya juga Mas kalau misalnya kita punya pandas eh sorry data frame di disini ya di Google collapse nah caranya gimana Mas biar data framenya itu bisa didetek di masnya didetek oleh modelnya itu misalnya katakan bikin 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 model eh bikin data frame dikit lah bentuknya atau data frame ini ya data set ini dipakai untuk menjelasin label islami atau tidak islami boleh di di masanya ditampilkan di kalau kita pakai Google collapse tanpa harus pakai tadi apa namanya apps lain untuk mendeploynya nah itu itu gimana kalau soalnya kamu punya teks gitu kumpulan teks terus teksnya itu mau di 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 semua teksnya itu dipredit terus nanti hasilnya setiap teksnya itu dibuat data frame Iya bener gampang coba ya tinggal misalnya ada teksnya misalnya saya ambil teksnya dari sini lagi ya teks ya ya apapun exe udah nih semua mau kekurang gitu kan ya predikulang Oke intinya pingin nge-deploy sini nge-deploy ukilnya kalau di sini ya Hai dari teks berdik-berdiknya di sini berarti ya ya bener Oh modelnya itu namanya spesi itu masih Oh itu udah simpankan dari ya ya bener nggak usah diulang sih ini kalau pernah biar kalau teman-teman nanti mau nyempein ini dua kali ya Hai nah ya jadi misalnya pada tanya text ini nanti tinggal kita hasil modelnya misalnya ada upi masih jadi kita membuat dua teks jadi kita nanti punya dua karya potek sama kredit gitu Hai kalau misal kategorinya itu lebih dari dua bisa juga mas bisa nah di otak atingnya di sebelah mananya Mas ya udah tinggal kamu misalnya tadi di data misalkan kan saya punya datanya kayak gini kan kamu labelnya misalnya berapa 6 gitu 6 itu apa aja nanti tinggal disini kamu tidak tambahkan disini at labelnya ini apa aja Oke langsung berarti Mas langsung udah jadi keren banget ya deep learning tuh eh kok teksin Hai hari salah enggak ada dia enggak punya nggak punya ini Hai belum punya def bagian T Hai datang krim bagian T belum punya diambil dulu ya saya salah ngambil salah ngambil nah ini Hai biasanya kalau di industri kayak gini tuh dipakai untuk apa Mas Hai kamu tahu Tirto masih banyak ya Tirto intitas tuh butuh loh terutama kayak orang-orang politik cip kalau orang-orang politik kan betul 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 kayak citra dia di masyarakat ya citra dia di diberita di online media ya dia cara dia biar tahu citranya kan berarti kita harus tahu objeknya siapa nah objeknya siapa nanti dihitung pakai misalnya kita udah tahu nih ternyata setiap hari itu ada orang yang nge-tweet tentang Barack Obama Hai ya atau misalnya ada yang tahu kita ngetik tentang Trump gitu ya Trumpnya itu kita tahu oh Trump itu ada ada sekitar 2 juta tiap hari-hari yang nge-tweet sentimennya kayak apa itu udah pakai model lain tapi kita tahu Trump itu ada berapa tuh pakai model itu gitu dalam artian Trumpnya itu bener-bener Trump yang Donald Trump bukan Donald Trump konteks yang kayak yang lain gitu orang-orang persennya atau organisasi misalnya kalau saya kalau saya paling enak tuh kalau pakai NER itu misalnya kamu pengen buat aplikasi brand analysis misalnya kamu tahu Gojek Grab dia kan kompanenya gede tuh punya Bukalapak punya user Tokopedia segala macamnya tapi kan user-user mereka itu kan rata-rata sharing informasinya di sosial media dimanapun dia pengen tahu dong kayak representasinya mereka di internet itu kayak apa ya dia pakai NER kita bisa ngedeteksi pakai NER dan bisa ngedeteksi pakai ini kalau kalau sebagi contoh tuh kalau misalnya dulu pas di Bukalapak kita tuh pakai NER untuk kedeteksi produk-produk apa aja yang kayak suspicious produk-produk apa yang kayak dia itu menyalahi rules gitu produk apa yang menjorok menjorok ke ya kayak gitu wuuhu dan menjorok ya yang yang gak sesuai dengan aturan-aturan dari belakang banyak kan wuhu keren lah cuma mas ini teksnya hasilnya gimana ini kan teks ini kayak gitu kan terus eh sorry ini apa sih ini hasil teks bener terus oke wudu udah kan berarti udah kelihatan ya berarti kalau misalnya kita mau mau ngelihat angkanya mau dibuat pandasnya berarti misalnya saya paling enak tuh kalau lagi bingung bukan kalian kayak read data frame atau tulis gitu misalnya ini contohnya ini contohnya sebenernya sebenernya tuh kan kalau semakin banyak orang ngoding tuh dia tuh makin pusing dan bukan apa sih sih makin males gitu jadi udah kayak gini aja kita lihat jadi oke ini harus apal sementing paham dia mau ngapain ya bener aku juga gitu kok mas setiap langkah aku malam ya begitu bener ya ya jadi ya 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 huuh mantap mantap sebenarnya Mas Kenapa ner-nya? Kalau ner-nya tinggal ganti ner-nya ya Tadi ya, spesinya ya Yaudah, disini berarti ner-nya kamu Oh, ner-nya udah, Deng Tinggal Nanti mungkin kamu nanti bisa Cek lagi misalnya Value yang Value mana yang angkanya Yang lebih dari 0,9 Misalnya saya pengen ngambil aja yang Langsung angkanya negatif-positif Ya tinggal nanti disini kamu cek aja Oke Catch-nya itu Disini catch-nya itu Ambil yang if-nya itu misalnya Value-nya Lebih dari 0,6 misalnya Atau 0,7 Positif atau negatifnya Tanya lagi gak? Ya teman-teman ada yang mau nanya lagi? Ini di Bandung udah Itu ya mas? Udah mau azan ya? Belum Bandung mah telat Oh iya Duluan Bandung apa Jakarta sih? Hah? Duluan Bandung Jakarta Oh iya Mas tadi ya Mas Saya mau nanya mas Yang bikin label baru tadi kan ada positif dan negatif tuh Nah itu positif dan negatifnya itu berdasarkan label Berdasarkan dokumentasinya si Spacey apa? Bebas kita mau nentuin? Enggak Si kita Kita yang nentuin? Jadi kalau Kalau saya carangin Ya misalnya mau buat data training itu Harus punya domain knowledge gitu Misalnya gini Apalagi kayak buat sentiment analysis Buat sentiment analysis itu gak Sembarangan juga Kayak misalnya kita ngelain-ngelin ini positif dan negatif Atau misalnya islami dan islami Kecuali kalau kita punya basic knowledge-nya gitu kan Nah kalau kita punya basic knowledge-nya itu aman gitu Kayak Oh ini positif Oh intinya kita nyiapin data set juga ya Yang mana yang positif mana yang negatif gitu ya Nah itu harus by review juga gitu Kita kek review Oh iya ya Jadi kayak gak semarang positif negatif Mas kalau misalnya kasusnya itu ada bagian-bagiannya Maksudnya kayak misalnya nih Kan saya beli laptop gitu ya Misalnya aku beli laptop Keyboardnya bagus Terus layarnya jelek Terus mungkin Seternya Setengah-setengah gitu Bagus Nah kayak gitu tuh bisa gak sih mas Si Si Apa gitu Itu bisa ngedeta kayak gitu Dia pake aspect base namanya Kalau aspect base itu dia berarti Sudah masuk ke multi Multi labeling Multi labeling maksudnya multi labeling Maksudnya multi labeling gak Maksudnya multi labelingnya itu Kita harus ngemasking Ngemasking mana aja yang pengen kita Apa ya Pengen kita Ketahui sentimennya Misalnya kayak Tadi kamu bilang Apple Saya memiliki produk Apple Layarnya sangat bagus Terus Kualitas suaranya sangat jernih gitu kan Ya kan Terus Berarti kan disitu Kita punya Punya Beberapa Kita sebenarnya Kalau Kalau saya Pendekatannya kita Tentukan dulu aja gitu Apa aja Apa aja label yang Apa aja label yang Pengen kita ketahui Misalnya dari awal kita udah ketahui produknya Layar Suara Jadi kita fokus disitu semuanya Mau berarti ditentuin dulu ya Kalau misalnya Pengen 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 buat model deep learning Yang Yang kita cuma ngasih text Terus dia bisa nge-extract Kayak Secara otomatis Itu bisa aja Cuma itu Butuh Apa ya Namanya masking Nge-masking Jadi kita Sama aja Kita harus ngebuat Vocabulary Yang isinya itu Kata-kata apa aja Yang ingin kita Label Ketahui Hasil Prediksi labelnya Nanti ada produk Ada ini Jadi nanti Setiap set Setiap kata Atau setiap kalimat Yang masuk ke model Itu tuh Oh ada kata ini Yang masuk maskingnya Maskingnya apa Nah nanti Dia akan nge-check Ke surrounding katanya Misalnya Suara Suara masuk Di maskingnya Habis itu Ikutin kata jernih Nah di data trainingnya Misalnya ada kata jernih Itu tuh Vector-vectornya Itu menunjukkan Ke angka-angka positif Yaudah dia positif Kecuali misalnya Suara jernih Terus nanti jernihnya Itu tuh ternyata Ada kalung Di ikuti kata lagi Sekuens apa lagi Nah itu nanti Masuk perhitungan lagi Gitu Di planning itu Masuk ke Sekuens kan Maksudnya Kalau di planning Termasuk yang kata itu Dia masuk ke Sekuens yang penting Gitu Nah itu tuh Diperhatikan banget Setiap potongan Atau token Minimal data yang Kita bikin Untuk model Untuk Di planning itu Berapa sih mas Kalau kita dikit gitu Bisa gak Tadi Kalau mau dikit Bisa Cuma nanti Berdekatannya Kita menggunakan Transfer learning Ada yang terbaru Kalau misalnya sedikit Ya masih Belum aman Soalnya Kalau mau Kalau mau minimal Kalau mau minimal Yang 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 Sesuai teori Teorinya di Bukunya Yang Yang Ngebuat Gun Yang Adversial Adversial Yang Dia tuh Kalau misalnya Membuat model Di planning Yang pengen Kapasitasnya itu tuh Minimum requirement Kementuan manusia untuk Men-recognize Object Itu tuh 50 ribu data 50 ribu data Level Yang Cetatannya Konsisten Datanya Konsisten Itu Yang Mertian Dia tuh Make sense Kontekstual Dan juga Representatif Jadi Perhatikan juga Involence Datanya Apakah datanya Terlalu tinggi Untap Dan lain Itu Sang Berarti PRnya Ini ya Digumpulin Datanya Itu ya Mas Benernya Yang PR Banget Itu Data Satu Dan Kedua Membuat Data Itu Intinya Data Itu Paling Penting Karena Itu Input Misalnya Input Ngo 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 Ya Kayak Kita Mau Belajar Kalau Saya Kalau Saya Model Deep Learning Atau Buat Model Itu Kayak Ngibaratin Saya Mau Belajar Bisa Ngasih Kalau Saya Belajar Dengan Belajar Tapi Outputnya Kayak Gitu Pendekatan Yang Memungkinkan Itu Kayak Apa Nah Itu Nanti Dipraktikannya Di Learning Buat Metodenya Kayak Gitu Kalau Misalnya Kalau Saya Belajar Tapi Datanya Kayak Gini Kira Kira Belajar Saya Apakah Maksimal Ya Tentu Aja Mungkin Bisa Dilihat Nanti Hasilnya Ternyata Data Yang Dimasukkan Itu Bagus Kemungkinan Besar Kalau Saya Mau Belajar Misalnya Saya Orang Ini Belajar Dengan Dengan Resource Yang Bagus Asisten Bagus Kalau Jelak Ya Hasilnya Jelak Kayak Gitu Oh Berarti Kalau Kita Mau Analisis Sentimental Data Twitter Agak Selesai Karena Konteksnya Gak Jelas Gitu Apa Gimana Bisa Bukan Konteksnya Gak Gak Jelas Kamu Lihat Domain Spesifik Misalnya Kamu Pengen Buat Sentiment Analysis Yang Itu Digunakan Untuk Domain Domain Tertentu Misalnya Contohnya Kamu Pengen Analisis Produk Produk Aja Misalnya Kamu Punya Produk Ax Misalnya Ax Itu Sering Dibicarakan Di Twitter Yaudah Kamu Fokus Saja Buat Sentiment Analisis Yang Data Itu Terkait Dengan Produk X Itu Kalau Banyak Hasil Bagus Cuman Kalau Kake Sentiment Analisis Modal Yang Produk X Untuk Ngeprediksi Produk Y Atau Produk Z Belum Tentu Bagus Oh Makanya Sesuai Dengan Produk Atau Conteks Apalagi Sentiment Analisis Itu Sesuai Dengan Conteks Kadangkan Gini Kita Punya Modal Sentiment Analisis Terus Kita Paksain Pakai Untuk Berbagai Macam Domain Yang Ngaco Hasilnya Apalagi Dipakainya Untuk Stop Market Predict Market Itu Sudah Sudah Positif Belum Tentu Orang Lain Yang Baca Itu Positif Karena Dia Mungkin Punya Market Lain Yang Adanya Kan Kayak Itu Keren 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 Kalau Sentiment Analisis Awalnya Terus Booming Di Debt Learning Kalau Dibaca Dulu Di Teorinya Bing Liu Yang Mempulirkan Sentiment Analisis Pertama Kali Tahun 2012 Itu Fokus Untuk Harga Saham Fokus Disitu Domain Untuk Saham Data 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 Bagus Makanya Bikin Seroman Buat Ekonomi Islam Tuh Rahman Dari Dulu Pengen Banget Iya Dari Dulu Pengen Banget Tapi Gak Kecampai Bikin Boat Whatsapp Boat Gue Pernah Belajar Di Mat Magang Bikin Whatsapp Cuman Masalahnya Deep Learning Gimana Cara Kombinasi Teman Bikin Proyek Sikat Lah Disini Ada yang Mau Nanya Lagi Luar biasa Banget Insidenya Disawar Kali Sambil Ngabuk Burit Disini Ada yang Tanyakan Lagi Dari Mas Cukup Atau Mas Masih Masih Mau Disampaikan Wah Saya Cukup Apalagi Kalau Ada yang Nanya Oke Gak Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Nanya Teknis Non Teknis Di Grup Aja Gitu Cuman Karena Udah Selesai Gak Tau Di Pagi Pangka Grup Nya Mungkin Masih Dipakai Aktif Terus Sampai Oke Oke Kalau Gak Ada pertanyaan Mungkin Kita Akhiri Aja Kali Ya Terima Pada Teman-teman Semua Yang Sudah Ikut Apa Namanya Di kelas Ini Yang Sangat Insightful Dan Sangat Membuka Wawasan Kita Dari Yang Kita Gak Tau Sama Sekali Ternyata Ada Teknologi Deep Learning Untuk Apa Apa Tadi Analisis Sentimen Dan juga NER Entity Nah Mungkin Kalau Teman-teman Punya Kelebihan Riski Bisa Sabi Banget Untuk Untuk Apa Namanya Ikut Berdonasi Yang Diadakan Oleh Kita Semua Tadi Hasil Donasinya Segera Akan Kita Umumkan Di Grup Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Mas Soni Sampaikan Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Kata Terakhir Mungkin Mas Soni Nggak Ngomong Apa Jangan Cepat Puas Tetap Belajar Oke Jangan Tetap Puas Tetap Belajar Oke Sampai Jumpa Di pertemuan Kelas Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semuanya Masih Masone Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh